Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 tanda yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan teman-teman investor terhadap Siba Inu, terutama di saat harga Siba Inu turun. Jadi teman-teman harap jangan lewatkan informasi menarik ini. Teman-teman, seperti yang Anda ketahui, pasar beris dapat menjadi ujian berat, terutama bagi aset kripto seperti Siba Inu. Tetapi Lucy, seorang spesialis pemasaran Siba Inu, telah berbagi 5 tips yang bisa membantu teman-teman selaku investor Siba Inu untuk tetap percaya pada token ini, bahkan di tengah penurunan harga yang masih terus terjadi saat ini. Jadi sebelum kita masuk ke tipsnya teman-teman, mari kita lihat situasi Siba Inu saat ini. Meskipun mengalami penurunan signifikan sejak all time high-nya pada Oktober 2021 lalu, Siba Inu tetap memiliki potensi yang menarik. Saat video ini dibuat, Siba Inu turun 90-an persen dari level all time high-nya teman-teman. Jadi teman-teman, bagaimana kita tetap percaya pada Siba Inu di tengah penurunan harga seperti ini? Berikut adalah 5 tips dari Lucy. Pertama-tama teman-teman, kita harus mempercayai projek kripto dengan visi yang jelas. Anda harus pertimbangkan tujuan jangka panjang mata uang kripto untuk menilai potensi kesuksesannya di masa depan. Kemudian teman-teman, Anda perlu melihat keterlibatan komunitasnya, karena ini sangat penting bagi eksistensi sebuah koin kripto. Komunitas yang mendukung projek kripto dapat menjadi motivator utama untuk pengembangan dan dapat menarik investor baru melalui rekomendasi positif, teman-teman. Poin ketiga teman-teman, mempercayai token yang terlibat dalam pengembangan aktif. Anda harus pastikan tim dibalik token tersebut terlibat secara aktif dalam pengembangan, karena hal ini akan menentukan dan meningkatkan utilitas token dan adopsi koin ini, teman-teman. Sementara itu pada poin keempat, teman-teman perlu memilih koin atau token yang memiliki kasus penggunaan di dunia nyata. Misalnya, Siba Inu dapat digunakan dalam pembayaran lintas batas dan sebagai alat tukar, teman-teman. Akhirnya, teman-teman, Anda dapat mempercayai token dengan fundamental yang kuat. Ini melibatkan penilaian terhadap teknologi, tim, dan kasus penggunaan koin atau token tersebut, teman-teman. Perlu dicatat bahwa Siba Inu memenuhi semua lima tanda ini, teman-teman. Dengan visi yang jelas, fundamental yang kuat, komunitas yang dinamis, pengembangan aktif dan kasus penggunaan di dunia nyata, Siba Inu tetap menunjukkan potensi positif pada periode jangka panjang, teman-teman. Jadi, teman-teman sebagai investor kripto, meskipun pasar sedang sulit, mari kita tetap percaya pada projek-projek yang memiliki dasar yang kuat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat.